Oke ya guys ya, selamat datang kembali di channel youtube saya teman-teman Hari ini kita akan bahas mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber Barangkali pertanyaan-pertanyaan itu berguna untuk teman-teman ya Jadi untuk tutorial cara perawatan-perawatan baby atau mungkin yang udah jumbo-jumbo Itu bisa juga ya teman-teman Oke teman-teman, kita langsung aja bahas Ini kita sambil kasih makan dulu ya teman-teman ya Nah ini kita disini ada beberapa AST dan CST ya Ini ada AST nya udah besar Oke teman-teman, kita akan bahas pertanyaan pertama dulu Pertanyaan pertama yaitu bedanya hidung meler karena dehidrasi sama karena pilek beneran gimana kok Kalau misalkan dehidrasi pas dia meler apa aman direndam air suhu normal apa nggak nambah meler Oke pertanyaan ini bagus teman-teman Jadi memang apabila kura-kura baby atau mungkin dewasa juga kadang-kadang kalau misal dia dijemur terlalu panas Suhu udaranya terlalu panas Dia mengeluarkan cairan untuk membasahi hidungnya Itu memang sistem respiratori dari kura-kura itu memang seperti itu ya Jadi apabila dia kepanasan dia akan mengeluarkan cairan untuk melindungi dari Melindungi dari hidungnya untuk membasahi supaya tidak kering ya Dan untuk kalau pilek memang juga sama seperti itu kasusnya sama Cara membedakannya itu yaitu kalau misal pilek biasanya itu ada di dalam ya teman-teman ya Jadi cairannya itu ada di dalam kalau pilek ya teman-teman ya Kalau misal dehidrasi biasanya itu dia itu netes di depan hidungnya dia ya Jadi teman-teman nanti bisa melihat di hidung dia Itu kalau misal pilek itu dia masih ada di dalam teman-teman Cairannya itu masih di dalam hidung biasanya itu nutupin hidungnya ya Nutupin lubang hidungnya Jadi itu tanda-tandanya kura-kura itu adalah pilek ya Kalau misal dehidrasi atau karena kepanasan dijemur terlalu lama Dia biasanya itu keluar cairannya itu keluar dari hidungnya Jadi dia kayak kadang itu suka netes juga itu teman-teman Kalau misal kita terlalu lama membiarkannya itu kadang-kadang dia suka netes ya teman-teman Dan ingat ya teman-teman ya Jangan sampai menjemur terlalu lama ya teman-teman Untuk baby apalagi karena baby itu sebenarnya jemur 10-15 menit itu udah cukup ya teman-teman ya Udah cukup, cukup banget sih untuk membantu dia dalam pencernaan dia Itu udah cukup Jadi untuk penjemuran jangan terlalu lama Terus juga kalau misal dehidrasi Pas dia meler apa aman direndam air suhu normal Jadi untuk perendaman itu baik kura-kura yang sedang pilek atau sedang dehidrasi Itu nggak masalah ya teman-teman kalau direndam menggunakan air hangat ya Karena air hangat itu bersifat membantu ya Membantu untuk salah satunya apabila pilek juga itu membantu untuk treatment terhadap kura-kura pilek tersebut Kenapa? Karena apabila pilek itu kan biasanya mengganggu di lubang hidungnya Dia napasnya itu terhambat karena adanya pilek tersebut Dengan menghirup udara atau uap-uap yang keluar dari air hangat itu bisa lebih membantu untuk melegakan dari lubang tenggorokannya itu ya Lubang dari hidungnya itu ya teman-teman maaf Nah jadi dengan merendam itu nggak masalah teman-teman Cuman frekuensinya aja yang dikurangin Contoh apabila teman-teman merendam setiap hari atau dua hari sekali Kita cukup merendam itu tiga hari sekali teman-teman Tetap kita harus bantu untuk direndam ya Karena itu salah satu treatmentnya Apabila teman-teman memiliki obat-obatan Contoh misal reptil nose atau obat apa yang direndam itu di dalam air Boleh dipakai itu Jadi untuk membantu melegakan penapasan dia ya teman-teman ya Itu oke itu pertanyaan pertama ya teman-teman Terus pertanyaan kedua itu dari fin reptiles Oke penemonia menular nggak? Kura yang sakit penemonia harus dipisah dari yang lain Oke ini pertanyaan bagus juga Untuk penemonia itu Untuk yang sesama sejenis Biasanya itu tidak menular Tapi menular juga itu biasanya untuk kura-kura yang beda jenis Contoh teman-teman nge-keep pardalis dengan sulcata itu dalam satu kandang ya Apabila ada yang sakit itu lebih baik sih dipisahin aja Karena apabila kuat di sulcata belum tentu kuat di pardalis Nah itu intinya poin saya itu salah satunya kenapa kita harus memelihara kura tersalah terpisah Yaitu karena setiap kura itu memiliki membawa bakterinya masing-masing Jadi kuat di kuras A belum tentu kuat di kura B Kecuali teman-teman udah kitnya udah lama mungkin kurang lebih dari 6 bulan lebih ke atas ya Udah beradaptasi dengan lingkungan yang sama Nanti kita boleh mencampurkannya ya teman-teman ya Kita boleh mencampurkannya dalam satu kandang Asalkan kandangnya itu luas ya teman-teman ya Contoh misal kita memiliki kandang itu seluas ini teman-teman Seluas ini nanti jadi gak saling memakan pupnya ya Yang bahaya itu pupnya sebenarnya Pup pardalis itu apabila dimakan sama sulcata itu sangat bahaya ya Itu karena toksik ya teman-teman ya Terus juga untuk saran saya sih Untuk pneumonia ya teman-teman Walaupun terhindar dari menular atau enggak Lebih baik Lebih baik Karena pneumonia itu kan dari virus atau bakteri ya teman-teman penyebabnya Jadi lebih baik kalau ada yang sakit terkena pneumonia Lebih baik dipisah Lebih baik dipisah ya teman-teman ya Itu nanti walaupun menular atau enggak Lebih baik dipisah teman-teman Lebih baik kita jangan mengambil resiko Apabila ada kura sakit kita campurkan dalam satu kandang Karena kemungkinan juga masih bisa menularkan ya teman-teman ya Jadi walaupun misal gak menularkan secara langsung Mungkin bisa menularkan melalui pupnya Atau mungkin dia habis makan makanan bekas air liur dari kura-kura yang lain itu Yang sakit ya Dan itu nanti kemungkinan bisa menularkan kepada kura-kura yang lain Apabila kura-kura yang lain itu kondisinya lagi drop ya teman-teman Jadi kura-kura itu ada kriterinya Kalau misal kura-kura lagi sehat Biasanya itu virus atau bakteri itu gak menyerang ya teman-teman ya Jadi mereka memiliki imun ya Tapi kalau misal pas lagi drop Kita kan gak tau kura-kura drop atau seperti apa Sama seperti kita ya teman-teman ya Kalau kita lagi sehat Mungkin kita kemungkinan untuk sakit itu kita kecil ya Tapi kalau kita lagi kondisi lagi drop Lagi capek Kurang tidur Terus kita berdekatan dengan teman kita yang sakit Kemungkinan kita bisa tertular Analoginya sih seperti itu teman-teman Jadi untuk kura-kura juga stay safe aja Jadi lebih baik kita memisahkan kura-kura yang lagi sakit Jangan satu kandang ya Oke Pertanyaan selanjutnya itu Dari Yusman Sani Kak kalau baru awal miara kura-kura darat Gimana tips dan perawatannya Kalau dialasin koran gitu Ada kemungkinan dimakan gak koranya sama kura-kura Oke Untuk tips-tipsnya Sebenarnya saya udah bikinin video Banyak video mengenai tips-tips Cara perawatan kura-kura dari baby Sampai dewasa juga Sampai jumbo juga ada tips-tipsnya Nah terus untuk alas Saya jawab pertanyaannya aja Tips perawatan yang pertama adalah Kita harus menyediakan Lampu dulu ya Paling utama adalah lampu Yaitu lampu UVA Dan lampu UVB Jangan salah ya UVA dan UVB ya Bukan yang digabung Kalau ada yang kan ada lampu kecil Keterangannya lampu UVA dan UVB Itu bukan teman-teman Itu adalah lampu UVA Jadi untuk lampu UVB itu terpisah ya Ada sendiri khusus lampu UVB Itu ada di marketplace Teman-teman searching aja Kalau misal mau UVA dan UVB Carilah Yang lampunya itu besar ya Minimal 40W Itu ada Yaitu dari produk Exotera juga ada Ataupun dari produk-produk merk lain Tapi yang labelnya UVA dan UVB Itu harganya Gak murah teman-teman Di atas 300 ribu ya harganya ya Kalau teman-teman ingin memakai lampu itu Boleh pakainya lampu itu Tapi kalau ingin tersendiri-sendiri Biar nyalainya gampang Lampu UVB-nya sendiri Lampu UVA-nya sendiri Mending beli terpisah Jadi kita bisa Mensiasatinya Kita bagi-bagi sampai sore hari Kita menyalakan lampu UVB aja Dan untuk sore harinya Kita nyalain lampu UVA Untuk penghangat kandang ya Pertama adalah lampu Yang paling penting teman-teman Harus sediain Yang kedua adalah Tempat Tempatnya itu Kita menggunakan box kontainer Boleh Atau menggunakan Terrarium juga boleh Itu terserah Teman-teman Dan budgetnya teman-teman Disesuaikan dengan budgetnya teman-teman ya Karena terrarium juga Itu gak murah Walaupun banyak yang beranggapan Terrarium itu Lebih bagus Karena close chamber Jadi udaranya Udaranya Terjaga Suhunya itu terjaga Itu sah-sah aja Fine-fine aja Menurut pendapat masing-masing Itu tergantung Disesuaikan dengan Budget teman-teman sendiri Kalau saya tidak menggunakan terrarium Saya menggunakan box kontainer plastik ya Terus Yang penting Kita bisa menjaga kesehatannya Yang penting Kita memeliharanya itu Enjoy ya Teman-teman ya Jangan kita diberatkan Dengan Budget yang Terlalu berat Apabila kita memeliharanya Dengan benar Kita juga Pasti bisa nyampe dewasa kok Bisa bertahan Bisa survive Sampai dewasa Terus untuk Menggunakan alas koran Boleh-boleh aja teman-teman Kalau menggunakan alas koran Setiap hari harus diganti ya Karena itu Apabila kena air kencing Atau poopnya kura-kura itu Biasanya Rembes terus cepat kotor ya Itu harus setiap hari diganti Untuk kemungkinan Makan koran tersebut Itu kecil ya Teman-teman ya Karena apabila kita Menyediakan makanan yang cukup Biasanya mereka Nggak akan gigitin koran teman-teman Jarang terjadi sih Tapi memang ada yang terjadi Cuman itu apabila kita Menyediakan pakannya itu kurang ya Teman-teman Biasanya dia makan-makan yang lain Yang terdekat ya Contoh ya Kayak poop aja Kura-kura mau makan teman-teman Pupnya sendiri kadang-kadang Atau poopnya temannya kadang Suka dimakan Jadi kita Kalau ingin Memelihara kura Juga kita harus provide Makanannya itu tercukupi ya Oke teman-teman Itu pertanyaan yang ketiga Kita jawab pertanyaan selanjutnya Dari Jujenki Ini apa karena sakit pilek ya Treatment force fit sih Obatnya berapa lama Ini sampai mau makan sendiri Saya punya RF Juga mau kok makan 2 hari ini Ini karena pilek Lebih tepatnya Karena pneumonia ya Jadi pilek tapi yang udah Terlanjur ya Beda dengan Sulkata pardalis Dengan kura-kura jenis Forestorto Contohnya kayak RF Dan cherry head Mereka kalau misal pilek Tidak menunjukkan gejala pilek Tapi pileknya ada di dalam ya Teman-teman ya Jadi kita gak akan tahu Mereka pilek atau enggak Tapi tiba-tiba dia langsung Jatuh sakit dan gak mau makan ya Teman-teman ya Jadi teman-teman harus Bener-bener Observasi ya Terhadap Cherry head Maupun Cherry head Maupun Red food teman-teman Harus bener-bener Mengetahui Kondisinya teman-teman Kalau misal Sulkata dan pardalis Kita tahu Kalau dia lagi pilek Karena dia ada Hidungnya tersumbat Atau ada Yang menghambat di hidungnya Itu biasanya karena pilek Tapi kalau untuk RF Dan cherry head Itu tidak ya Teman-teman ya Tahu-tahu Dia mau gok makan aja Nah untuk pengobatannya Itu salah satunya Force feed Terus yang kedua itu Menggunakan obat Obatnya berapa lama Itu tergantung kondisi Cuman minimal Minimal pengobatan Menggunakan antibiotik Itu 5 hari ya Tapi dengan dosis yang tepat ya Teman-teman ya Obatnya itu By trail 5% Ada juga di marketplace Jadi teman-teman Langsung aja Searching di marketplace Yaitu By trail 5% Terus Sampai mau makan sendiri Nah itu mau makan sendiri Itu tergantung kondisinya juga Jadi saya pernah Ngerawat kura selama 2 minggu Nggak mau makan Saya setiap hari Force feed Akhirnya setelah 2 minggu tersebut Dia mau makan sendiri Dan sembuh ya Teman-teman ya Ya itu Jadi Tergantung kondisi Kura-kuranya masing-masing Dan tingkat Berapa parahnya juga Sakitnya tersebut Cuman saran saya ya Guys Jadi saran saya Lebih baik Kita mengobatan Itu minimal 5 hari Selama 5 hari Tidak 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 sembuh Jadi Kita tetap Mengobatinya itu Karena Pencernaan dalam penyerapan obat Kura-kura tersebut itu Agak lama ya Teman-teman ya Cuman minimal itu 5 hari Jadi 5 hari udah sembuh Kita stop obatnya Kalau misal belum sembuh Kita lanjut sampai Kura-kura tersebut sembuh ya Teman-teman Sampai Dia mau makan sendiri Oke Terus pertanyaan selanjutnya adalah Dari Yolo Tulang sotong itu Kan juga dari hewan Kenapa diberikan Bukan dagingnya ya Teman-teman ya Tapi tulangnya ya Kalau tulang itu kan Gak masalah Karena mengandung kalsium ya Teman-teman ya Jadi bukan dagingnya Tapi tulangnya Bukan Kalau hewan itu kan Yang dikategorikan hewan Adalah dagingnya Atau bagian anatomi lain Yang lainnya Tapi kalau tulang Gak apa-apa teman-teman Karena Apabila kita Memberikan kalsium juga Kita beli Beli Dari Marketplace Contoh yang udah jadi Kalsium cair Atau kalsium Kalsium yang bubuk Itu juga Terbuat dari tulang sotong ya Teman-teman ya Bahannya ya Kalsium itu memang Terbuat dari Makhluk hidup Teman-teman Jadi teman-teman Jadi teman-teman gak usah khawatir Pemberian tulang sotong itu Aman atau enggak Gak masalah teman-teman Oke Terus pertanyaan selanjutnya Kok kalau saya gabungin Baby sulcata 1 Sama baby radiata Aman gak So far Kalau baby sulcata dan radiata Gak apa-apa teman-teman Karena saya juga Memeliharanya Seperti itu Cuman saya Gak bisa bilang Aman atau enggak ya Nanti saya banyak diprotes Sama para pencinta kura ya Lebih baik sih Saya rasa dipisah aja teman-teman Karena ya Seperti itu teman-teman Kita gak tahu Mereka sakit Atau enggak Yang satu sama lainnya Nanti kadang bisa menularkan Karena bakteri Kura radiata Dan bakteri sulcata itu Masing-masing berbeda Jadi barangkali sulcatanya Kuat terhadap bakterinya Dia sendiri Belum tentu Radiatanya kuat Demikian pula sebaliknya Cuman kalau teman-teman Udah melihara lama Selama 6 bulan Mau dicampur juga gak apa-apa sih Karena kita udah Tau mereka tuh steril Karena kita udah rawat Secara lama Dan mereka sehat Selama 6 bulan Oke Saya rasa Itu aja teman-teman 5 pertanyaan Yang udah saya sortir Dan pertanyaannya ini Bagus-bagus banget ya Teman-teman ya Jadi teman-teman Keep watching video ini Karena pertanyaan ini Sangat membantu Untuk teman-teman Dalam memelihara Kura-kura darat Oke teman-teman Thank you teman-teman Yang udah menonton video saya Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax